Oh iya, tapi pas tatap-tatapan itu, Kang Usain ingin melihat wajahnya apa enggak? Enggak bisa melihat wajahnya sama sekali. Enggak bisa melihat wajahnya sama sekali. Jadi, semakin saya menatap ke atas, dia semakin tinggi. Oh, jadi semakin tinggi. Iya, semakin tinggi. Waktu itu tuh memang suasananya horror banget. Mencekam. Mencekam. Mencekam gitu ya. Udah dalam keadaan gerimis, terus ada orang yang sakit, terus ada suara hewan itu lupa katak gitu. Oke, balik lagi di Resin Piece. Kali ini bareng Amiror ya, dan di episode kali ini akan sangat berbeda sekali dari episode-episode sebelumnya. Karena pada malam hari ini, saya sudah kedatangan satu narasumber, yaitu Kang Usain. Apa kabar Kang Usain? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi Kang Usain ini adalah salah satu narasumber saya yang nanti akan menceritakan pengalaman horornya kepada kita semua. Nah, seperti apa sih serunya atau seberapa merindingnya pengalaman horor beliau untuk menceritakan pengalaman horornya kepada kita semua? Tonton sampai selesai, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham, dan nikmati videonya. Dan seperti biasa, welcome to my world. Nah, jadi gini Kang, seperti tema malam hari ini, ini kan kayak ngobrol gitu ya. Ngobrol horor. Nah, seperti yang telah saya sampaikan kemarin, Kang Usain itu pernah nggak sih kayak mengalami atau mungkin bahkan melihat makhluk-makhluk halus seperti kuntilanak, genderowo, atau mungkin pocong. Itu bentuknya kayak gimana sih? Emang itu ada ya kayak gitu? Maksudnya itu kayak ngewujud langsung. Pernah nggak, Kang? Kalau pengalaman melihat makhluk-makhluk seperti itu memang saya pernah. Pernah beberapa kali. Dan dalam waktu yang berbeda-beda. Jadi pertama, itu waktu saya lah masih berumur kurang lebih 6 tahun lah. Oh berarti pas SD kan? Masih SD, waktu itu saya kelas 1 SD. Oh kelas 1 SD ya. Jadi waktu, justru kejadiannya bukan malam hari, tapi malah siang hari. Siang bolong? Siang bolong, tengah hari malah. Jam berapa itu kira-kira Kang? Kira-kira jam 12. Jam 12? Jam 12. Siang? Waktu berumur? Ya. Setelah kejadian itu, lalu terdengarlah suara Agan. Suara Agan. Ya seperti itu mungkin. Apa ya? Bisa di kelas ke belakang. Waktu itu saya sedang mengikuti ibu saya di belakang. Karena ibu saya sedang bekerja di belakang. Saya mengikuti ibu saya di belakang. Ketika saya melihat ke arah rumpun bambu. Saya melihat sesosok warna putih. Warna putih. Seperti berjalan. Seperti apa ya? Seperti. Pokoknya tidak kelihatan wajahnya yang jelas dari atas sampai bawah itu warna putih. Dan anehnya lagi waktu itu di lingkungan itu gak ada angin. Gak ada angin sama sekali. Tapi ranting yang kena warna putih itu. Yang kena sosok mahluk itu bergoyang. Ranting bambu itu. Kayak kesenggol. Kayak kesenggol. Itu sosok kuntilanak atau? Saya gak tahu. Karena kalau kata orang kan kuntilanak itu wujudnya perempuan. Rambutnya ke depan panjang. Terus macam-macam lah seperti itu. Cuman waktu itu yang saya lihat sosoknya putih. Dari atas sampai bawah. Kakinya tidak menyentuh tanah. Dan cuma sepersekian detik hilang. Bisa kayak gitu ya. Tapi itu pas kejadian itu panis yang hari. Itu Kang Usain sendiri kayak ngerasa takut atau kayak oh itu setan. Ada pikiran kesitu enggak? Waktu itu saya langsung berteriak ke ibu saya. Berteriak? Langsung berteriak ke ibu saya. Tapi pas ibu otomatis kan ibu menoleh. Itu ibu melihat juga apa enggak? Enggak. Itu durasinya cuma sepersekian detik aja. Oh langsung. Cuma saya yang lihat. Siang bolong. Siang bolong itu. Berarti di siang bolong juga bisa ada penampangan wati-hati loh kalian. Yang kedua itu waktu saya umur kurang lebih 12 tahun. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Justru itu terjadinya waktu hujan gerimis. Hujan gerimis. Itu juga siang hari juga. Itu waktu malam. Jam sekitar jam 8. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Memang ada ceritanya enggak pendek sih. Jadi waktu itu ada tetangga saya yang sakit keras. Sakit keras. Sudah berobat kemana-mana enggak sembuh. Nah waktu saya ninep di rumahnya si mbah. Simbah. Rumahnya mbah saya. Yang kebetulan mbah saya itu tukang ngemandiin orang yang meninggal. Oh iya iya. Kalau di kampung kan ada. Kalau di kampung kan ada. Tugasnya seperti itu tuh. Khusus. Khusus. Ya ada. Waktu itu jam 8 malam. Saya habis makan malam. Terus karena kebiasaan si mbah itu kalau habis makan langsung cuci piring. Karena saya itu orang yang penakut. Enggak berani ke belakang. Enggak berani ke jamban. Saya cuci piringnya di depan. Karena ada air dari gendeng. Oh iya. Air incikan hujan itu. Terus waktu saya cuci piring. Saya menulis ke atas. Karena di depan rumah itu kan. Dataran tinggi. Dataran tinggi terus. Dekat dengan orang yang sedang sakit. Sakit gitu. Waktu itu memang. Suasananya horor. Horor banget. Karena disitu. Waktu itu. Ada suara katak nih. Oh iya suara katak. Yang memang. Aduh. Kalau saya dengar-dengar. Bikin merinding. Waktu saya menulis ke atas. Dari samping rumah. Yang sedang sakit itu. Ada sosok putih. Tinggi. Berjalan. Tapi tidak. Kakinya tidak napak ke tanah. Sosok. Mengapung. Mengapung. Mengapung cek. Putih itu. Kalau kata orang sendiri itu. Enggak geli. Enggak geli. Benar. Setelah dia sampai. Di. Sudut jalan. Dia berhenti. Si sosok putih itu. Si sosok putih itu. Menatap ke. Saya tidak bisa melihat wajahnya seperti apa. Cuma yang kelihatan itu. Dari atas sampai bawah juga tetap. Semuanya putih. Tidak kelihatan wajahnya. Itu tinggi tapi. Tinggi. Gede. Kita kisaran berapa meter itu. Kurang lebih. Tiga meteran. Tiga meteran waktu itu. Berarti itu bisa dibilang jin ya. Kayaknya. Bisa jadi. Bisa jadi korin. Saya tidak tahu untuk masalah itu. Yang jelas. Setelah. Saya lama. Saling. Saling bertatapan. Saling bertatapan. Cuma. Saya itu. Orangnya kan. Kembali lagi. Seperti tadi. Kecingan. Aku takut. Saya lari. Masuk rumah. Pintu langsung ditutup. Terus. Orang-orang yang di dalam. Ada apa. Saya bilang. Ada curiga. Ada hantu. Ada hantu. Ada hantu. Terus. Simbah bilang. Tinggal. Tunggu aja. Waktunya. Gak selang lama. Sejak saya. Masuk rumah. Pintu itu. Seperti. Dilempar. Ada yang melempar. Dengan batu kerikil. Suara. Peletak. Gitu. Terus. Simbah bilang. Ini orang yang sakit. Gak akan lama lagi. Maksudnya meninggal. Meninggal. Terus. Gak lama kemudian. Sekitar jam. Jam. Jam 1. Jam 1. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Tamisan. Dari rumah itu. Dari rumah. Yang sakit. Yang sakit itu. Ternyata benar. Orang kebingungan. Apa mungkin itu sosok. Malaikat pencabut nyawa. Kayaknya kalau malaikat pencabut nyawa. Saya gak tahu. Karena malaikat itu kayaknya gak pernah usil. Yang usil itu biasanya korin sama jin. Setan. Setan. Yang usil. Bisa dibilang. Si jin namastra itu ada yang kurang ajar juga. Kalau misalkan. Kelihatan aja gitu kan. Mungkin kita bisa. Bisa pegang. Soalnya itu. Itu yang apa ya. Yang bikin takut itu gara-gara gak keliatan. Sebenarnya kalau misalkan keliatan aja gitu kan. Atau mungkin bisa melihat wajahnya. Oh iya tapi. Pas tatap-tatapan itu. Kang Usain kayak ngelihat wajahnya apa enggak. Enggak bisa melihat wajahnya sama sekali. Enggak bisa melihat wajahnya sama sekali. Enggak bisa. Jadi. Semakin saya menatap ke atas. Dia semakin tinggi. Oh jadi semakin tinggi. Semakin tinggi. Semakin tinggi. Waktu itu memang. Suasananya horor banget. Mencekam. Mencekam. Mencekam gitu ya. Udah. Dalam keadaan grimis. Terus. Ada orang yang sakit. Terus. Ada suara hewan itu. Anul pak katak gitu. Udah. 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 Karena saya orang kecingan. Lari. Sampai sekarang masih penakut. Alhamdulillah. Kalau sekarang agak mendingan. Masih berani. Jalan sendirian malam-malam gitu. Walaupun. Ya. Nekat. Oke. Mungkin kayak. Susah sih ya. Kalau misalkan dari. Kalau kayak. Wujud pocong. Wujud kuntilanak. Wujud genderwa. Itu kan kalau kata orang kan. Wujudnya. Sekutilanak. Perempuan. Perempuan. Perempuan panjang. Otomatis kayak gitu. Pocong kayak gini. Genderwa kayak gitu. Tapi ya mas yang jadi pernah. Ngeliat gak sosok-sosok kayak gitu. Kayak cewek. Kayak pocong. Kayak. Genderwo. Badannya gede tinggi. Alhamdulillah belum. Belum. Belum pernah. Belum pernah. Tapi mau melihat kan. Kalau untuk merasakan. Di sini tempat ini. Sepertinya kok ada. Sosok yang mengatahi. Apa mengawasi saya. Sering. Ketika saya sering. Keluar malam. Jadi kayak. Ngerasain. Si energi. Dari situ gitu. Energi negatifnya. Karena kan. Juga manusia kayak. Apa ya. Ketika. Berjalan sendirian. Atau bahkan. Di rumah sendirian. Kayak ada hawa beda. Kayak ada yang. Oh di sini kayaknya ada. Setan nih. Kan kan ada juga. Yang bisa kayak gitu. Ya. Jadi. Seperti T.Y.D. yang sudah saya sebutkan. Saya tuh sering keluar malam. Sering belajar. Di. Desa lain lah. Sering belajar. Malam-malam. Jadi. Saya tuh sengaja. Karena saya merasa penakut. Saya pengen. Cobalah. Hilangkan sedikit rasa takut saya. Coba. Saya bisa berani sedikit. Kayak orang lain gitu kan. Betul. Saya tuh. Dari rumah. Sampai ke desa lain. Itu jalan kaki. Meskipun itu. Ngelewati. Kuburan. Saya gak takut. Bukan gak takut. Saya berani-beranikan gitu. Kalau takut pasti ada. Semua manusia. Pasti punya rasa takut gitu kan kan. Tapi saya coba untuk memberanikan diri. Supaya. Saya tuh gak. Apa ya. Setelahnya gak. Cengeng lah gitu. Jadi. Agak sedikit berdiri. Kan lumayan. Cowok gitu loh. Laki-laki. Masa penakut gitu. Gitu. Ya memang. Dari. Pengalaman saya. Sering. Ke desa tetangga. Malam-malam. Itu ada. Ada. Aura-aura yang. Saya rasa. Kok disini gak enak ya. Awanya. Awanya gak enak ya gitu. Cuma saya gak pernah. Cerita ke orang lain. Gak pernah cerita. Berarti cerita di sini aja. Di sini aja. Ya betul. Kenapa. Karena hal-hal seperti itu. Bisa jadi. Itu perasaan saya sendiri. Nah. Cuma setelah. Kesini-kesini. Saya sering sama guru saya. Ternyata guru saya pun. Menceritakan hal yang sama. Kalau di. Tempat-tempat yang saya lalui itu. Disini ada ininya. Disini ada ininya. Disini ada ininya. Ternyata ya disitu nyambungnya. Bukan dari. Pengalaman saya melihat. Bukan. Justru malah dari. Kesamaan cerita. Gitu. Tapi pas. Ngelewatin jalan-jalan yang disebut. Kayak angker itu kan. Bisa dibilang angker ya. Kalau misalnya ada. Aura-aura kayak gitu. Pernah gak sih. Satu waktu kayak. Ngeliat bayangan. Atau. Apa gitu. Sengaja kayak. Nampakin. Gitu. Kalau wujud makhluk hidup. Saya belum pernah. Cuma. Ada satu wujud. Yang menyerupai bola. Berwarna merah. Berwarna sepatu bukan. Merah. Saya gak tau itu. Karena kata-kata. Kalau kata orang. Barna sepatu itu. Matangnya banyak kan. Terus dia itu. Kalau apa. Kesana kemarin. Geregerak kesana kemarin. Kalau itu. Tetap di suatu tempat. Warnanya merah. Merah menyala. Merah menyala. Merah menyala. Merah menyala. Seperti. Warna lampu motor. Lampu motor. Lampu mobil. Kalau laki di tekan remnya gitu. Kan menyala. Kayak lampu itu. Lampu merah. Lampu merah. Lampu merah. Lintas. Cuman disitu. Waktu itu. Kejadiannya sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam pulang dari. Desa tetangga. Karena saya kan belajar di desa tetangga. Itu di posisinya di kuburan atau di. Di samping kuburan. Di samping kuburan. Di samping kuburan. Posisinya di samping kuburan. Ya kurang lebih. Sekitar 50 meteran ke kuburan. Jaraknya. 50 meteran dari kuburan. Itu. Saat-saat itu saya temui. Kalau dari jalan yang saya lalui. Kurang lebih ya 5 meteran lah. Jaraknya. 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 Bukan teman. Kakek lah. Seorang. Seorang yang sudah. Tua. Tua. Jadi kasian. Kalau saya sampai lari kan kasian. Saya bisa lari. Dia nggak bisa lari. Gimana? Saya berjalan berdua dengan seorang kakek. Dalam kondisi hujan. Saya pun menggunakan payung daun pisang. Waktu itu. Daun pisang. Ngambil di jalan. Saya bilang sama kakek. Kek. Torong arahkan senternya ke depan. Kakek nggak usah niak niu ke sana kemari. Pokoknya. Fokus ke depan. Kakek ya. Ya. Ada apa sih. Nah pokoknya. Kakek nggak usah banyak banyak. Yang penting. Setelah dari sini. Saya cerita. Waktu itu. Si bola api itu ada di. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Posisinya. Sebelah kiri jalan. Dan saya melihat disitu. Ada sosok-sosok yang menunggu. Ada kalau kurang lebih. Ada dua. 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 Dua sosok mahluk. Berwarna hitam. Tingginya setinggi manusia biasa. Cuma nggak kelihatan. Jelas waktu itu. Tapi. Kelihatan bayangan. Bayangannya hitam. Ya. Saya jalan. Terus bersengan si kakek itu. Setelah. Kurang lebih. 100 meter. Kakek itu. Tadi ada apa sih kan. Ada bola seperti ini. Ada warna merah. Terus ada yang menungguin. Merahnya itu merah menyelah. Sebesar bola. Peter. Bola-bola. Sepak bola. Sepak bola. Terus kakek itu cerita. Ya memang disitu. Ada dulunya gitu. Waktu. Waktu sebelum. Jalan ini bagus. Dulu itu ada. Orang yang sering. Datang ke tempat itu. Sering. Apa ya. Menemui sosok seperti itu. Bertemu dengan sosok seperti itu. Jadi itu sering nampakin disitu. Sering nampak. Tapi itu posisinya di pohon bukan. Posisinya waktu itu di tanah. Oh di tanah. Di tanah. Di tanah datar gitu. Nggak ada pohon sama sekali. Pohon. Karet. Oh pohon karet. Oh iya. Jadi kayak di. Hutan juga gitu ya. Tapi setelah kejadian itu. Itu kayak. Apa namanya. Biasanya kan. Kalau misalkan ada. Sosok-sosok kayak gitu kan. Suka ada yang juga ngikutin. Ketika kita berjalan. Terus kita lihat tuh. Ada apa itu kayak sosok kayak gitu. Meskipun kita cuekin. Kita jalan. Kadang itu suka. Ngikutin. Ngikutin. Tapi itu ngikutin nggak kan. Nggak. Waktu itu memang nggak ada. Nggak ada apa ya. Nggak ada yang ngikutin. Nggak ada yang ngikutin. Jadi. Saya. Saya nggak. Begitu percaya dengan hal yang seperti itu. Cuma saya. Dalam hati. Kalau toh memang. Umur saya sampai di sini. Ya saya pasrahkan ke yang kuasa. Kalau memang saya masih panjang umur. Alhamdulillah. Jadi. Udah. Udah pasrah aja. Udah pasrah aja. Yang penting saya pasrah. Ketika saya bertemu dengan hal seperti itu. Saya pasrah. Ketika saya mau melewati. Apa. Tempat-tempat yang. Dibilang angker. Dibilang angker. Ya saya pasrahkan aja ke yang kuasa. Udah gitu ya. Tapi. Saya berdoa. Saya pasrah sama yang kuasa. Ya. Setelah saya. Bisa melalui tempat-tempat. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jangan lupa untuk ngopi ya. Oh ya. Dan setelah. Kejadian melihat. Kaya bola merah. Itu kan udah selesai. Kayak gitu. Itu. Disampai disitu aja. Apa emang. Kayak ada. Cerita-cerita dari orang. Lingkungan setempat. Itu. Kayak. Tadinya itu tempat apa sih gitu. Apa emang. Dari dulu itu suka nampakin. Si wujud bola itu disitu terus. Hmm. Jadi. Setelah kejadian itu. Banyak orang yang. Ada orang yang nanya. Kamu sih sering keluar malam. Lewat situ. Apa gak pernah ketemu dengan hal-hal yang aneh. Apa gak pernah ketemu dengan makhluk-makhluk yang aneh. Saya bilang makhluk apa sih. Gitu. Gitu. Pernah gak. Sampai orang itu benar-benar merasa. Pernah gak. Kayaknya gesin gitu. Emang kenapa. Ya kan kalau kecerita orang lain kan. Ada ini lah. Ada itu lah gitu. Ada kuntilanak lah. Ada pocong lah. Ada macem-macem lah. Kenapa aku gak pernah gitu. Ya sebenarnya saya pernah. Pernah. Pernah ketemu dengan ini. Gitu. Terus. Gak tau dia itu memang benar-benar tau. Atau. Cuma sok tau kan. Orang kan ada yang. Kadang kayak gitu. Yang seperti itu. Kayak menembak-menembak gitu kan. Jadi katanya. Oh itu mah sebenarnya milik kamu. Gitu. Tapi kenapa gak diambil. Saya gak butuh. Oh jadi si itu. Si bentuk bola itu barang maksudnya. Katanya si barang. Oh barang. Katanya bosaka gitu. Kayak bosaka gitu. Cuma saya bilang. Saya gak butuh. Saya gak mau. Itu nantinya akan merusak keyakinan saya. Gitu. Ya. Saya gak mau. Mantap. Akan merusak keyakinan saya. Kepada Allah. Yang penting. Hidup. Saya itu seperti ini. Hidup. Menjalani hidup. Sesuai dengan. Apa yang dijalankan. Apa yang ditakdirkan oleh Allah. Gitu. Emang itu kalau misalkan. Misalnya. Misalnya kan. Misalkan. Ada orang yang bilang. Itu itu barang. Itu itu istilahnya kayak. Milik kamu itu udah. Istilahnya apa. Udah. Kayak. Ngedok itu barang itu sama kamu. Kamu tinggal ambil doang. Kalau misalkan. Si barang itu diambil. Itu kayak terjadi pertarungan apa enggak. Soalnya kan itu tadi kan ada dua penjaga. Tadi kata kamu Sen. Nah misalkan. Kalau misalkan si benda itu diambil. Ada semacam pertarungan apa enggak. Jadi setelah kejadian itu ya. Si kakek itu memang kebetulan. Saudaranya guru saya. Terus si kakek itu cerita. Guru saya. Terus. Ketika saya datang lagi kesana. Saya belajar kesana. Sebelum saya mengucapkan salam. Guru saya nanya. Kemarin kamu bertemu dengan apa. Oh jadi sebelumnya telah ditanya duluan. Kemarin kamu bertemu dengan apa. Saya cerita. Setelah cerita. Terus guru saya. Kenapa nggak diambil. Saya nggak berani pak. Saya nggak berani. Karena saya. Takut. Kalau itu nantinya. Justru akan menjelaskan saya. Terus guru saya bilang. Itu pusaka. Cuma. Ketika kamu ingin mengambil pusaka itu. Ya kamu harus berkelahi. Berkelahi dulu dengan penuhnya. Pasti ada perkelahian. Ada perkelahian. Betul. Itu. Kalau misalkan nih. Misalkan nih. Kang Hussein kayak berkelahi. Otomatis sama makhluk astral. Makhluk halus. Sama sentang. Sama jin. Itu kira-kira. Berkelahinya ini. Kira-kira Kang Hussein. Itu kayak. Tonjok-tonjokkan. Atau kayak. Pakai batin gitu. Mungkin seperti Tom dan Njeri mungkin ya. Kejar-kejar. Gak. Gak. Tapi. Ada yang soalnya. Ada yang pernah bilang kayak gini Kang. Ketika bertarung dengan jin. Itu katanya. Posisinya kita diem. Tapi batin kita yang saling nyerang gitu. Ya sebenarnya bertarung dengan. Makhluk astral itu gak seperti bertarung dengan. Sang manusia. Makhluk yang nyata wujud. Seperti manusia seperti ini gitu kan. Jadi ada. Cara-cara khusus. Jadi gak sembarangan orang bisa. Oh. Kalau misalkan. Saya punya masalah contoh sabu. Ya masalah dengan anda. Saya pengen mukul. Ya pukul langsung. Ya. Tapi kalau dengan mereka enggak. Dengan malu kasar itu enggak. Jadi ada cara-cara khusus. Ada. Ada doanya. Ada doanya juga. Oh. Tapi kalau misalkan. Kang Hussein. Udah tau nih doanya. Udah tau misalkan. Untuk mengambil sama. Ngalahin. Tapi Kang Hussein mau ambil gak itu bareng? Enggak lah. Enggak. Tetap enggak. Enggak. Kalau saya itu prinsipnya gini. Ilmu itu boleh dicari. Boleh digali. Tapi gak selamanya ilmu harus dipraktekan. Oh gitu. Oke. Mantap. Siap-siap. Soalnya gini Kang. Saya juga pernah dulu nih. Pas. Mungkin waktu sekolah SMA gitu ya. Saya itu kayak. Mimpi. Mimpinya di rumah. Di rumah. Di sini. Di rumah. Nah. Saya itu dalam mimpi itu kayak gini. Ada. Ada seseorang. Emang pakai baju putih semua. Kayak gini. Pas saya tidur itu kayak gini. Bangun. Bangun. Sekarang. Kamu bangun. Terus ambil. Itu benda. Di bawah gundukan rumput yang udah di. Di. Itu loh. Di. Papras. Di Papras katanya gitu. Emang itu benda apa? Udah. Jangan banyak tanya. Ambil aja. Dalam mimpi itu. Saya itu bangun Kang. Bangun. Saya membuka jendela. Lihat. Disitu emang ada. Apa ya. Kayak. Warna hijau. Tapi tengahnya putih. Putih lampu neon. Tapi pas. Cahaya membiasa. Itu hijau. Hijau. Saya itu lihat kayak gini. Nah. Itu kayak. Udah. Saya cepat ambil. Itu punya kamu. Apa apa. Saya itu. Dalam itu. Nggak mau. Saya pokoknya nggak mau. Saya itu kayak. Bener-bener takut. Bener-bener takut. Itu bukan apa ya. Istilahnya kayak. Pobia lah. Udah bener-bener. Kemana. Kemana tahu. Nah. Pas paginya. Saya kan ngelihat. Ketempat yang tadi malam. Saya impikan. Saya lihat. Oh. Kok ini ada. Ada gundukan. Rumput yang udah dipaprasi. Saya. Saya samperin. Saya buka. Di bawah itu. Nggak ada. Akhirnya. Saya cerita. Pengalaman itu. Istilahnya kayak. Tetua. Yang agak ngerti. Istilahnya. Saya ceritakan. Gini. 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 Tadi malam. Mimpi kayak gini. Kamu ambil. Enggak. Saya nggak ngambil. Itu. Kalau diambil. Itu kayak. Benda pusaka juga. Tapi itu batu. Kayak. Batu Ali katanya. Tapi itu. Kayak. Buat apalah. Nggak tahu saya. Soalnya. Pas itu bener-bener awam. Enggak mau belajar kayak gituan. Soalnya. Saya dulu bener-bener apa ya. Penakut lah. Saya bilang penakut. Saya penakut dulu. Tapi kalau sekarang. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Akhirnya gitu kan. Tapi emang. Dari. Benda pusaka kayak gitu. Yang misalkan. Kayak dicabut-cabut. Dari. Ngambil dari. Alam gaib. Emang itu kayak. Punya. Kasihat gitu. Sebenarnya. Kalau menurut saya. Yang. Saya sebenarnya. Gak terlalu percaya. Dengan hal seperti itu. Segala kasih itu. Emang. Datangnya dari Allah. Semuanya datangnya dari Allah. Ada pun. Yang. Benda itu memiliki khasiat. Ya. Mungkin. Ada sebagian orang yang percaya. Tapi. Kalau bagi saya sih ya. Segala sesuatunya itu. Baik buruknya dari Allah. Iya. Betul sih. Udah ada. Udah ada. Udah ada takdir. Terus ada kodo dan kodar juga. Baik dan burukan. Betul. Nah. Jadi gitu tuh. Buat teman-teman. Buat. Apa ya. Istilahnya kayak. Seri informasi aja. Misalkan. Ya mungkin dari kalian juga. Mungkin ada yang percaya. Ada yang enggak. Tapi ya itu ya. Kembali kepada. Diri masing-masing. Silahkan kepada. Keyakinan anda masing-masing aja gitu. Nah. Kang. Dan setelah kejadian itu. Kang Hussein itu kayak. Apa ya. Pulang ke rumah. Terus datang lagi ke. Tempat. Belajar. Itu kayak ada rasa takut enggak. Ya. Setelah melihat. Si bola merah itu. Sama dua penjaga itu. Setelah kejadian itu. Alhamdulillah. Rasa takut itu semakin berkurang. Semakin. Semakin punya rasa. Percaya diri gitu ya. Oh gitu. Saya bisa melewati itu. Tapi. Memang. Tidak berhenti sampai di situ. Ada hal-hal. Pengalaman-pengalaman baru. Oh ada. Ada. Melihat hal lain juga. Bukan melihat. Tapi merasakan. Oh tapi merasakan. Merasakan. Jadi. Ketika saya. Pernah mengalami hal itu. Justru malah ada hal-hal baru. Yang. Membuat saya menjadi tertantang. Kayak. Pemuji adrenalin. Pemuji adrenalin. Jadi. Yang tadinya. Cuma di lokasi itu. Setelah. Kejadian itu. Seolah-olah. Saya itu merasakan. Ada yang lain. Yang mengawasi saya. Gitu. Justru kan. Jadi jalur yang saya lewati itu. Banyak orang yang. Cerita. Yang pernah berpengalaman. Disitu. Ada yang diganggu sama. Kuntilanak lah. Ada yang melihat gendervo lah. Gitu. Ada yang melihat. Macan. 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 Macan kumbang. Cementara kan. Kalau. Kalau di daerah saya. Gak ada macan. Kalau misalkan ada macan. Ya pasti manusia. Sama kambing. Ternak. Udah pada. Gak ada. Cuman. Yang saya rasakan. Itu memang cocok. Dengan ceritanya. Orang-orang. Yang. Sampai ke telinga saya. Gitu. Jadi sama ya. Apa yang dialami Kang Hussein. Sama cerita orang yang. Dialami mereka. Mereka gitu. Cuma. Perbedaannya. Cerita mereka itu. Muncul setelah. Saya merasakan. Bukan cerita itu. Muncul sebelum. Saya merasakan. Tapi cerita itu. Justru muncul. Setelah saya merasakan. Setelah merasakan. Ketika saya sampai di lokasi ini. Itu saya merasa. Oh ada sepasang mata yang mengawasi. Tapi ini bukan. Sosok seperti manusia. Bukan. Seperti hewan. Tapi sepasang mata itu. Seolah-olah menyala. Oh kayak. Kucing juga kan. Kucing di center juga kan. Menyala. Seperti itu. Terus. Pindah lagi ke lokasi ini. Kok disini rasanya seperti ada. Hewan ini. Contoh seperti. Buaya. Karena waktu itu. Saya itu melalui. Apa. Nyebrang. Bukan nyebrang. Karena ada. Klep. Klep itu apa. Apa. Saluran air. Saluran air. Bendungan. Bendungan. Bendungan air. Apa. Melewati itu. Disitu. Saya merasakan. Ada seperti. Ada yang mengawasi juga. Terus. Turun lagi. Ke daerah yang. Ke. Tempat yang. Saya pernah. Melihat bola itu. Didekat itu kan ada pohon besar. Saya merasakan. Disini kok ada seperti. Ada sosok. Lagi. Lagi gitu kan. Setelah saya. Rasakan. Yang sepasang mata itu. Saya merasakan. Ini sepertinya. Kalau enggak harimu ya. Macan. Saya curiganya ke situ. Terus. Disini sepertinya. Ada. Gendruwo. Terus. Disini sepertinya. Ada sosok. Buaya siluman. Terus. Disini. Sepertinya. Ada sosok pocong. Yang berdiri. Di samping. Pohon itu. Pohon besar itu. Terus. Pas. Anu. Rumpun bambu. Rumpun bambu. Rumpun bambu. Melewati rumpun bambu juga. Saya merasakan. Disini sepertinya. Ada sosok. Wwe Gumbel. Wwe Gumbel. Wwe Gumbel. Saya sering merasakan. Seperti itu. Cuma. Tidak pernah melihat. Dengan mata telan jari. Jadi tidak langsung nampak. Tidak. Cuma merasakan seperti itu. Terus. Setelah saya. Saya. Waktu berlalu. Terus. Saya sering kesitu. Lewat situ. Akhirnya. Guru saya ngomong. Kamu sering kesitu. Tidak pernah. Ketemu dengan ini. Emang kenapa kak. Disini itu. Ada. Sosok. Macan. Ada sosok macan. Penjelmaan dari. Pusaka. Saya langsung lah. Berarti saya betul pak. Pilih saya. Kenapa. Selama saya kesini. Saya belajar disini. Saya itu. Seolah-olah. Merasakan. Kalau lewat situ. Ada sepasang mata yang mengawasi. Dan saya. Pilih saya itu. Ini pasti macan ya. Ternyata memang benar. Itu macan. Jadi si. Feeling itu langsung ke. Macan. Yang kut. Terus. Di. Saluran. Bendungan itu. Di bendungan itu. Kedua. Saya merasakan. Adi saya ada sosok buaya. Dan. Waktu itu. Saya berjalan dengan. Adik saya. Kurang lebih. Jam. 7 malam. Jam. 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 Kalo saya berangkat tepat di bendungan itu, saya mencium bau amis yang luar biasa, seperti bau darah, bau amis luar biasa. Saya bilang sama adik saya, kamu mencium bau amis nggak? Iya, saya juga merasakan. Apapun yang terjadi, nggak usah dihiraukan. Yang penting kita jalan sampai tujuan kita belajar. Setelah pulang, lewat situ lagi, nggak ada sama sekali. Nggak ada bau amis. Itu bau amis itu nondain? Kata guru saya, memang bau amis itu bau dari sosok buaya. Berarti pendungan itu. Terus, saya turun lagi ke bawah. Saya nanya ke adik saya. Adik saya kan agak peka. Kalo kamu sih merasa di sini ada apa? Dia diam. Saya merasa ada sosok putih. Wajaknya rusak, hitam. Kocong ya? Iya. Kalo ramsun itu bilangnya sugus. Pernah sugus itu kan di bunting. Betul. Tapi emang apa ya? Kocong itu istilahnya itu kayak hantu tanpa ekspresi. Dia muncul tapi nggak ketawa nggak apa. Kalo kunternya kan ada ketawa. Ketawa kadang-kadang. Kalo kocong, jujur saya paling itu ya. Istilahnya kayak paling males itu ketemu sama kocong. Hantu cutek kayaknya. Soalnya apa ya? Ekspresinya dia itu kayak. Juga bentuknya. Emang serem sih. Kurang. Udah kayak. Orang meninggal. Dan buku serapan kan menurutnya emang kayak gitu. Makanya itu yang saya paling males itu sebenernya. Berarti kocong sendiri itu. Sekarang juga masih peka ya. Saya kayak. Oh di sini ada ngerasain. Di sini ngerasa ada ini. Sekarang ada sini. Insya Allah. Masih peka gitu ya. Masih peka. Misalnya kayak gini nih. Saya ada saran. Mungkin. Kalo kita ada waktu. Next time. Bisa kali kita collab. Atau mungkin. Eksplore ke tempat-tempat yang bisa dibilang angker. Insya Allah. Insya Allah. Oh iya. Buat temen-temen nih. Gimana nih. Kalo misalkan dari rest in peace. Eksplore ke tempat-tempat angker. Sekedar. Kayak ngelihat ini gitu. Segala macem. Kayak tempat-tempat angker. Rumah angker. Bangunan kosong. Atau apalah segala macem. Kalian setuju nggak nih. Kalo misalkan dari kliknya setuju. Silahkan tuliskan di komentar setuju. Atau mungkin ada saran lain. Silahkan. Di komentar aja ya. Nanti ya. Oh iya Kang. Jadi kalo misalkan nanti kita eksplore nih. Misal. Kang Usain kan kayak. Bisa merasakan kliknya. Segala macem. Tapi mungkin nggak. Mungkin nggak nih. Kalo misalkan kita eksplore. Berdua. Contoh. Ketempat yang dibilang angker. Kata orang. Karena kan. Otomatis. Di kata orang nih. Dari berita-berita. Oh di sini ada penampakan kuculanak. Di sini ada penampakan pocong. Di sini ada penampakan genderwo. Kalo misalkan kita eksplore ke daerah itu. Menurut Kang Usain sendiri itu. Bakal ada nggak yang nampakin. Belum tentu. Belum tentu ya. Bisa jadi mereka. Tidak mau keluar. Tidak mau menampakkan dirinya. Sebabnya apa kira-kira itu. Ya. Seperti halnya manusia. Seperti apa. Jadi kalau mereka tidak suka ya. Nggak mau lah. Maksudnya tidak suka sama manusia. Tidak suka dengan orang yang hadir itu. Oh itu ada yang ada yang ada ke situ. Oh berarti. Kaya manusia juga misalkan. Saya nggak suka si A. Ah nggak pahing si deket-dekat gitu kan. Kalau suka ya mereka pun akan mendekat. Akan mendekat gitu. Tapi emang. Dengan wujudnya yang. Padat. Atau misalkan apa ya. Bukan padat nih. Tapi. Ngewujud. Ngewujud kayak kita. Ngewujudnya. Pasti kayak gitu. Atau enggak sih. Soalnya kan. Saya heran kayak gini. Ada penampakan. Ketika di. Apa namanya. Yang anehnya nih. Ini. Bagi saya ini aneh. Aneh gitu kan. Ada penampakan kuntilanak. Taruhlah contoh ya. Ketika di center. Nah. Si bayangan kuntilanak itu ada di belakangnya loh. Jadi kayak. Malah kayak manusia gitu loh. Pas di center itu. Padahal kan dari cerita-cerita orang. Ketika ada. Sosok penampakan kayak itu. Kuntilanak. Gendrawo. Pocong. Ketika disorot lampu. Itu pasti mereka akan hilang. Karena pada dasarnya. Katanya nih kan. Makhluk-makhluk halus itu. Enggak suka sama cahaya. Enggak suka sama terang. Apa. Bener kayak gitu kan ya. Kalau di center itu. Masih ada bayangan. Berarti wujud nyata. Bukan goib dong. Oh iya betul. Wujud nyata ya. Kalau goib. Berarti kan itu. Bukan hanya goib. Karena kalau dengan goib itu. Dissentuh ya. Enggak bisa. Cuma bisa kelihatan lu. Dalam durasi yang singkat. Meskipun dia nampak. Meskipun dia nampak. Keberapa detik ada gitu. Iya. Kalau misalkan saya juga pernah. Kalau misalkan ngeliat bayangan putih. Kayak. Depan mata. Sering. Iya. Soalnya gini kan nih. Saya ceritanya di ruangan ini juga nih kan. Di ruangan ini. Kalau misalkan saya lagi ngeliat video nih kan. Sampai tengah malam. Sampai laut matam. Dari sini nih kan. Ini tuh kayak gini nih. Kayak bunyi dua kali. Dik. 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 Saya harus di sini sendirian kan. Saya kadang coekin lah. Biarin aja gitu. Tapi setelah saya itu ada lagi. Dik. Dik. Akhirnya saya pergi gitu. Ya udah lah mungkin ini. Kayak apa ya. Udah jangan sampai malam mungkin gitu kan. Segala macem. Akhirnya saya pergi. Tapi saya pun gak tau itu makhluk apa dari luar gitu. Atau mungkin di ruangan ini. Katanya sih ya. Di ruangan ini juga. Ada penunggunya. Tapi ya saya. Ya silahkan aja gitu kan. Tapi asal jangan ngeganggu orang rumah. Setiap tempat pasti ada lah. Setiap tempat pasti ada. Setiap rumah juga pasti ada. Pasti ada. Cuma kan. Mereka itu mau menampakkan diri atau tidak. Mereka itu energinya positif atau negatif. Seperti itu. Jadi. Saya sendiri merasa. Pengalaman-pengalaman itu. Justru terlahir bukan dari. Hal-hal yang jauh dari diri kita. Justru yang dekat dengan diri kita. Gitu. Jadi. Makhluk halus itu padahal itu. Setiap harinya itu ya. Di sekiling kita. Di sekiling kita. Tapi ya emang mereka gak nampakin diri aja gitu. Dan misal pun. Ada yang nampakin diri itu ya. Bisa dibilang susah gitu kan. Jadi istilahnya kayak orang yang beruntung aja. Saya yang bisa lihat gitu kan. Sampai ngewujud. Bener kayak gitu. Wujud nyata gitu. Tapi ya gitu ya. Kalau misalkan nanti eksplor. Saya sama Kang Hussein. Kayak apa ya. Mungkin. Kalau misalkan ada penampakan itu. Segala macam suara. Mungkin itu bonus lah. Tapi ya di sisi lain. Saya pun ingin mengetes mental saya sendiri ini. Sampai mana sih keberanian saya selama ini gitu kan. Karena. Jujur. Saya dulu itu. Bener-bener penakut. Bahkan. Apa ya. Ke kamar mandi pun. Saya minta ditemenin gitu. Meskipun masih jam 8. Tapi sekarang ya Alhamdulillah gitu kan. Sering waktu berjalan. Saya pun belajar kesana kesini. Alhamdulillah. Rasa takut itu. Hilang dengan sendirinya loh. Meskipun. Ya. Saya sebagai manusia ya. Saya juga punya rasa takut. Manusiawilah. Ada rasa takut ya kan ya. Ya. Karena. Apa ya. Kalau misalkan. Manusia udah gak punya rasa takut. Udah gak normal gitu kan. Tidak. Ya. Justru rasa takut itu anugerah sebenarnya. Anugerah juga. Anugerah juga. Karena dengan rasa takut itu. Justru akan mendekatkan diri dengan yang kuasa. Ketika kita takut. Pasti kita berdoa kan. Sebagai umat musim. Ya Allah lindungi kami. Ya Allah. Ya Allah. Iya sih. Betul juga. Jadi gitu nih. Teman-teman nih. Kalau misalkan. Kalian setuju. Kita explore. Mungkin nanti. Kalau misalkan ada waktu. Sama umur panjang sehat. Insya Allah. Kita bakal ngadain explore lah ya. Sama Kang Hussein. Dan mungkin. Dari kalian. Ada yang bertanya. Kang Hussein itu belajar apa sih disana. Kang Hussein itu jadi belajar. Pencak silat. Dia itu senior saya. Di perguruan. Jadi gitu. Oh iya kan. Tapi. Apa namanya. Pengalaman horror itu. Kang Hussein itu sampai disitu aja. Apa masih ada lagi. Atau masih kayak. Mengalami dimana. Di suatu tempat. Atau. Ya masih ada. Masih ada. Masih ada juga. Tapi ya kayaknya. Tapi nantilah. Gak bisa diceritakan sekarang gitu. Nantilah. Nantilah ya. Nanti. Tunggu season berikutnya aja nih Kang Hussein. Untuk menceritakan hal-hal horornya lagi. Yang otomatis lebih seru. Dan lebih menarik tentunya. Dan kalau misalkan. Dari kalian. Ada yang merinding. Atau. Takut. Mendengar cerita-cerita horor. Mending gak usah ya. Karena. Apa. Karena rasa takut kalian. Akan. Membuat. Kalian itu parno sendiri di rumah. Ketika mendengar suara apa. Dikiranya hantu. Padahal hantunya lagi dimana. Padahal itu jelas-jelas suara tikus. Atau bahkan itu mungkin. Kucing. Nyenggol barang. Dikiranya hantu. Atau apa. Oh iya Kang. Ada cerita kayak gini nih. Apa bener. Ketika kita ngobrolin soal horor. Ngobrolin soal mereka nih. Soal-soal makhluk astral. Apa iya. Si makhluk astral itu. Kayak nandain kita gitu. Yang ngobrolinnya. Saya yakin mungkin mereka seperti itu. Nandain juga gitu ya. Seperti halnya manusia yang. Bergibah. Ngomongin orang lain. Ngomongin orang lain. Ketika. Kita diomongin sama orang. Yang ngomongin kita. Kita pasti akan. Ini orang sok ngomongin saya gitu. Oh iya. Kalau menikapkan saya seperti itu. Apalagi kan. Makhluk gaib itu kan. Ini sekitar sini pasti ada ya. Seketika kita ngobrolin. Ini pasti ada di sini gitu kan. Apalagi. Dia mendengar. Dia gak liat kita. Otomatis ini nyampein ke orang. Ke si hantu-hantu lain gitu kan. Otomatis. Oh jadi gitu ya. Berarti benar ya. Kayak nandain itu. Tapi gak. Gak bakal apa-apa kan nandain juga. Gak bakal gak ganggu. Insya Allah enggak. Kalau kita ya. Insya Allah tegar sama kuat mah. Insya Allah gak bakal gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Cerita. Pengalaman. Horor Kang Hussein. Dari mulai ngelihat bola. Kayak bola merah itu. Sama dua penjaga. Sama sosok-sosok lain. Tadi udah di. Apa namanya. Udah diceritakan semua di sini. Dan nanti mungkin insya Allah. Kalau misalnya ada waktu lagi. Nanti Kang Hussein akan. Menceritakan pengalaman horor lainnya. Di next episode. Pantengin terus di channel Resinpeace. Jangan sampai ketinggalan. Dan dukung terus channel Resinpeace. Dengan cara tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa. Notifikasinya. Supaya. Mendapatkan. Video-video terbaru. Dari channel Resinpeace ini tentunya ya. Yang insya Allah. Lebih menarik lagi. Bakal menarik lagi. Apalagi besok. Kalau misalkan ada. Apa namanya. Kesempatan. Kita insya Allah. Bakal explore langsung. Ke tempat-tempat. Yang katanya angker. Dan bener apa enggaknya. Lihat besok saja. Oke. Mungkin sampai disini dulu Kang. Terima kasih banyak. Karena waktunya ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat lah. Amin amin. Oke. Mungkin sampai disini dulu ya. Episode kali ini. Jangan lupa. Tonton video-video lainnya. Di channel Resinpeace. Dan. Saya. Miraf pamit undur diri. Dan. Jangan biarkan rasa takut. Menguasai dirimu. Terima kasih.